Hai di video kali ini gue ingin ngebahas kamera Sony Xperia XZ 23MP Gue tahu ini udah jadul banget, udah berumur juga ini handphone Tapi handphone ini menjadi target marketplace tersendiri cuy Buat orang yang budgetnya 1 jutaan Tapi menginginkan performa kameranya itu yang bagus Tapi sebagus apa sih hasil kameranya di tahun 2019 dengan budget yang menurut gue sudah mulai murah nih Coba kita lihat aja videonya, video simple ini kalian fokus ke fotonya ya Sekilas spek tentang kamera Sony Xperia XZ ini, kamera ini mampu merekam dengan 60fps di 1080p Dan 30fps di bawah piksel tersebut Nah, untuk kamera 20MP ini sebenarnya gue gak terlalu suka sih warna tone yang dihasilkan oleh kamera Sony ini Cuman untuk hasil ketajaman gambarnya ini menurut gue lumayan Meskipun kalian harus bener-bener fokus banget ke objeknya agar tidak terjadi ngeblur-ngeblur gitu Karena gampang banget ini kamera ngeblur Ini adalah salah satu hasil foto dari Sony Xperia XZ Coba lo lihat bagian mesin Apple Watch-nya Coba lo fokus, nanti gue zoom Untuk kontras warnanya ini sedikit natural Tapi aslinya sih gak seperti ini Cuman agak natural Gak terlalu lebay, gak terlalu kekuning-kuningan gitu Untuk kontras warna putihnya lo bisa lihat sendiri Antara gradasi yang di kotak Apple Watch tersebut Ada yang abu-abu, ada yang warna putih, serta ada bayangannya di bawah Itu semua warnanya terlihat natural Sekarang gue coba zoom Yang sebelah kiri tetap ukuran normalnya yang tadi gue kasih Yang sebelah kanan adalah bagian foto yang gue zoom Nah untuk bagian yang gue zoom itu Lo bisa lihat bahwa tulisan Taptic Engine-nya ini agak fokus ya Cuman ini jadi PR tersendiri Buat lo yang ingin meminang Sony Xperia XZ ini dengan budget 1 jutaan Lo harus bener-bener latihan foto bener-bener gak gerak gitu Jadi kalau lo foto gerak dikit aja Hasil ketajamannya itu terganggu Si 23MP-nya Tapi menurut gue so far dengan harga segini kita dapat yang lumayan untuk kamera Sekarang untuk kualitas warna yang dihasilkan Nah untuk lo lihat fotonya Coba lo lihat fotonya secara detail Dengan background putih tersebut Warna kuning yang dihasilkan dia gak terlalu orange Dan warna kulit gue itu natural Mirip-mirip lah seperti ini Terus untuk ada sedikit kabel-kabel di backgroundnya itu lo bisa lihat Nah untuk fokus ketulisan kotaknya juga padat warna hitamnya Warna font hitamnya itu masih padat Dan warna biru objek yang di dalam kotak itu pun masih padat Nah ini adalah hasil foto di dalam mall Di dalam ruangan ini pencahayaan biasa Kalau tadi itu yang kotak box tersebut itu di warna lighting yang biasa gue pakai Kalau ini benar-benar warna natural Untuk hasilnya sih ini sama sih Handphone-handphone Android 3 jutaan sekarang sih Misalnya lo punya budget 3 jutaan Ya kualitasnya kurang lebih sama kayak Sony Xperia XZ ini Dengan harga 1 jutaan lo dapet kamera 23MP Cuman satu nih minusnya nih gue sebutin di luar topik Panas Tapi untuk hasil kameranya ini lumayan yahut kalau menurut gue Nah sekarang gue ngetes hasil flash dari kamera Sony Xperia XZ ini Ini untuk ukuran maksimumnya 23MP Lo bisa lihat Ini aslinya sama sekali cahayanya itu minim banget Lebih gelap daripada biasanya rumah-rumah cahaya lampu dalam ruangan Ini benar-benar nggak ada cahaya aslinya Cuman gue coba foto menggunakan flash dan hasilnya seperti ini Untuk hasil flash fotonya ini gue lebih suka ini dibandingkan si Samsung Bukan yang flagship ya Tapi kalau untuk hasil fotonya Hasil outdoornya maksud gue dengan cahaya normal Samsung lebih bagus sih menurut gue daripada si Sony ini Tapi itu semua balik lagi ke selera Balik lagi ke topik Coba lo lihat dinding warna putih yang ada di tembok ini Nah hasilnya itu nggak terlalu kuning cuy Jadi inilah yang gue suka dari flash si Sony Xperia XZ ini Flashnya itu dapet banget Warna putihnya itu padet dengan kerutan-kerutan temboknya itu tetap ada Serta fokus di tanamannya pun tetap dapet Nah sekarang foto outdoor siang-siang Menurut lo gimana nih? Coba lo fokus ke awan Karena ini fokusnya ini gue fokusin ke awan Maksud gue kamera gue fokusin ke awan Kalau lo lihat bagian bawah dia agak gelap gitu Karena emang brightnessnya auto ini gue buat Jadi kalau kita fokusin di tempat yang terang Otomatis menggelap gitu kan Kalau kamera-kamera pada umumnya Nah hasil yang dihasilkan oleh si kamera Xperia XZ ini Seperti ini Untuk awannya menurut gue nih dapet Serta tower di samping tuh dapet ketajemannya Nah menurut lo gimana nih dengan uang 1 jutaan Lo dapet kualitas kamera seperti itu Coba lo tulis di kolom komentar Put the water in the pot and boil all of it out What's the point of living if I don't contribute to drought Go ahead leave me at the bottom and I'll float to the top I'll write a hook, line, sink, I still commercially flop Got a heart on my sleeve but I don't know whose it is I don't know where it's from and I don't know who to give it to It could be you, it could be